Halo teman-teman semuanya Kita lagi dimana, Gasha? Kita lagi di sote Hase Mayan Terima kasih Jadi ini tempatnya tuh aku pertama kali dateng Aku dari kecil suka banget makan sate senayan Aku kan baru pertama kali nih ke sate senayan puri Padahal di rumah aku Sate senayan puri ini tempatnya tuh luar biasa unik Jadi kayak kadang-kadang kan kalau sate senayan itu Kesannya jadul ya karena lama Tapi ternyata restorannya itu sekarang udah mengalami pembaruan Sehingga tempatnya itu jadi super cozy banget Banyak lokisan-lokisan wayangnya Kerabotannya bagus, banyak kaca-kacanya Jadi ya tempatnya nyaman banget Kita udah pilih yang rasik banget, taut telur Taut telurnya sate senayan tuh udah the best Satenya, semuanya sate nih Sate kambing, kambing buntel, ayam daging dan ayam kulit Kambing buntel, ayam belora, kambing belora, kulit belora, manis sapi dan sate lilit baru Dan misalnya kayak sate kambing campur-campur itu isinya daging dan kulit Itu ayam Ayam, sorry itu ayam Kalau kambing yang biasa dan buntel Jadi kita mau cobain semua jenisnya udah kita cobain Ada ayam, daging-daging, kulit belora, bumbu-bumbu Oh ya makasih pak Kelapernya nanti ini Jadi ini tuh telur Atau saya kasih toge kacang, bawang goreng, daun bawang, apa seledri? Tutupnya gitu loh Topi-topinya Wow Jadi ini toge-nya semua kol Di bawahnya ini tahu yang digorengnya pakai telur Jadi kayak telurnya tuh berserabut-serabut gitu Wow Jangan hancurin, Beb Wow Ini tuh bisa crispy banget di luar Tapi kenapa tahunya tuh bisa lembut banget ini lho Iya Nih tuh, jadi kita makan entar Mana tahunya, Beb? Nih Oh iya Ini ada, dia ada kacang-kacangnya juga tuh Jadi saosnya ini kayak kecap manis tapi cair Terus ada wijennya Apa? Kenapa? Bumbunya kan manis-manis, pedes dia Enggak pedes yang kayak ada rasa Kibet-kibet makanannya doang Aku punya lebih banget Aku punya lebih banget Ini ada tahunya Ada telurnya, ada kolnya Ada mubu-mbu yang kayak kecap manisnya Kacang dan toge Ini Hmm Kadang-kadang kalo lagi Malam-malam gitu Bener-bener rela-rela Kacang-cacangnya 2% Lalu luarnya Ya ya Baik Luar-luarnya ini nih Ini yang kayak kuisbir ini Gak pernah berubah ya Aku gak bohong Ini bener-bener enak banget Ini bener-bener enak banget Aku efek banget nih Belum pernah nih melakukan ini Sate ayam daging bumbu kelora Oh ini ayam daging juga Tapi bumbu kelora Oh bumbunya kacangnya agak merah ya Iya Gila tuh Sate kambingnya Silahkan Sate kambingnya gak pake bumbu kacang Pakainya bumbu kecap Sate ayam kulit Kulit Sate kambing bentar Oh ini gampang ya Aku hafal ini Oh ada satu lagi Enggak pernah mimpi gak sih kayak gini Oke Ini Ini udah banyak Ada Berapa banyak sate di depan kita nih Banyak lah Oke Selamat datang di pelajaran sate 101 Jadi disini saya akan memperagam Eh Saya akan mengajarkan kalian Semua jenis sate yang ada di sate senayan Dari yang pertama dulu Ini adalah sate buntel Sate buntel Eh bukan Ini adalah sate lilit Kenapa dikatakan sate lilit Karena sate dililit di batang ini Ini sate khas Bali Yang biasanya orang Bali suka makan Hmm Baunya enak banget Ini sate yang paling klasik Sate ayam Dagingnya jadi dipake daging paha Jadi dagingnya moist banget Ini bumbu kacang Pake bawah pake sambal Bumbu kacangnya lembut banget nih gila Gak ada sedikitpun kacangnya Jadi bener-bener kayak saus kacang basically Kalau misalnya sate ayamnya lagi marah Berubah jadi ini Sate ayam bumbu Blora Blora Yaitu bumbu kacangnya adalah sedikit pedes Dibanding yang tadi Tapi sate ayamnya masih sama Tapi belanya diatasnya ditaburin bawang goreng Ini blora juga Tapi dia pake kulit ayam Sate kulit Siampuk banget ya Oh Kalau yang ini sate kulit Ayam gitu Kulit ayam tanpa blora Tanpa blora Ini favorit aku sate kambing Daging semua Lihat lemaknya Proporsi 3 banding 1 Perfect banget Nah ini Sate ayam buntel Bentuknya Seperti sosis yang pendek-pendek Pake bumbu kecap juga Sate buntel ini basically dagingnya digiling Dibikin kayak smacer sosis gitu Ini sate kambing buntel Panjang-panjang ya Lebih panjang-panjang ya Daripada yang ayam tadi ya Ini keliatannya lebih hitam dagingnya Tapi ya Keliatannya sama sih Cuma kita harus rasain bedanya Nah yang ini sih mewah banget nih Ini sate sapi manis Jadi kayak semur gitu basically Kayak semur sapi gitu Tapi pake bumbunya sama bumbu kacang juga Ini sate ayam ya Ini sate ayam ya Ini panas sih kayaknya Panas Karena pindahin di panjang dulu Sate ayamnya tuh dari daging paha ayam Sehingga dagingnya tuh empuk Pake bawang ini enak banget Pake bawang merahnya guys Itu sedikit doang Hmm Tidak kenapa Rasa bumbu kacangnya tuh somehow kayak Atau beli lagi tuh Nggak sih Jadi ini kayak ada Bawang-bawang smocky smocky gitu Oh ini kita dapat lantam juga nih Oh iya Oh iya Lantam ya Kita bisa lantam juga gak nih Hmm Hmm Sate ayam kulit nih Nah jadi ini pada kulit Jadi lihat teksturnya tuh Wah Ini bales nih Ini pasti enak mati Oh Oh Hmm 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 Di luar luar itu ada krisbi-krisbinya Manis-manis gitu Ini gak terlalu manis Enak banget ini Ini the best sih Lanjut deh Jadi bumbu blora itu adalah cate ayam Tapi bumbunya itu pedes Nah bumbunya ini kacangnya agak kemerah-merahan gini nih Wow look at this Kok bisa ya blora sampai sini Kan deket sama ya Depannya blora bubung Blora bubung ke Arna Cate ayam blora Oh guys dripping Hmm Ada bau-bau cabenya Tapi gak pedes Lebih ke aroma cabenya gitu loh Karena Smooth banget Keliatannya tuh kayak bukan ditambahin cabenya Kayak bumbunya tuh bener-bener Udah infuse gitu cabenya Nah ini pakai sandal nih Bawang-bawang tuh Aku mau ambil bawang-bawang lagi sih Memang lontong tuh bukan cuma bikinnya Tapi yang lebih lengkapnya Cate ayam Kita ngajak lagi ya Cate ayam ini proporsinya Sangat indah sekali ya Jadi dia mengandung setengah lemak Kayak ada sedikit lemak Tapi gak terlalu banyak Jadi ada daging Lemaknya sedikit Dagingnya kayaknya juicy banget Bawang nih Bawang nih Hmm Empuk banget ya Ini seumpuk sambil Tiga bulan Bawang Apakah ini balti bu? Lompukannya udah sempur setara sama kambing guling Iya Parah Jadi bener-bener kayak nyelimutin Pas dibakar lompaknya itu Penetes menyelimuti daging-dagingnya yang lain Sehingga Jadi kayak ada bau-bau lemak-lemak kambingnya Di seluruh bagian dagingnya Dan emang bener aku bau Jadi lebih besar Maaf Sada-sada manis Sada-sada sapi Jadi bentuknya seperti Seperti rendah Tendangnya Empuk loh Maneh Supaya namanya Ini empuk banget loh Aku pikir bakal clash gitu Karena bentuknya kayak Rendang gitu Tapi ini Semut banget rasanya Ini menarik banget ya Ini buntel ayam Lihat sepertinya Menduknya kayak sosis kan Udah pernah cobain ya Aku udah Dalamnya ada daun bawangnya Hmm wangi banget Kayak ada bau-bau Ini apa ya Kayak ada tekstur Ketak-ketak gitu Ibuk banget Ibuk dan ada wangi-wangi daun bawangnya Ini ga asin sih Nah ini spesial banget nih Sate kambing guntel Nah ini bedanya daging kambing Warnanya lebih hitam daripada yang tadi sih ya Dan lebih panjang-panjang ya Tapi dua-duanya pake bumbutnya siap sih Tunggu banget Hmm Masih beda lah kayaknya Beda? Ini lebih banyak urat-uratnya Makanya tuh lebih mantep gitu loh Lebih kerasa Di-crunchy Hmm Nah ayam patikan udah daging ayam blora Ini kulit bloranya Jadi kulit pake bawang goreng Pake bumbu blora yang kacang ya Peris-peris tadi itu Nih biar Nah ayam Pake bawang goreng I-ayam Meku Meku Wagi-wagi Nah ayam Pas makan aku kulitnya sih Bagaimana.. Bagaimana… Ya Hmm Ini gak Wagi bawangnya Kacangnya juga nabut Nah ini satelit guys Hmm Dibakar apa? Dibakar aja deh Ini gak bergurus ya Jadi kalau dimakan bergurus Makan ini jadi rasanya beda banget ya Kasih bumbu kacang sedikit coba Aku merekomnya jangan kasih bumbu kacang Aku merekomnya jangan kasih bumbu kacang Karena rasanya Ini enak banget boleh pakai apa-apa Ini bentuk sapinya ini Dari sini emang sosis sih beda Iya ya kayak sosis juga Sosis kambing Sub indo by broth3rmax PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 ada merah delimanya, ada rotinya, ada cendolnya, ada cendolnya, cendol dawet ayu ini pake saus durian, gila-gila asik nih aku lebih suka anget, kalian lebih suka mana, anget atau dingin? tapi sebenernya makan dingin, makannya gendir banget ini ada manis-manis dari susu mentah manis gitu, kayaknya ada abis lagi nonton bola nih, ini the best nih coba ini ada roti-rotinya nih, roti yang dicelup di wedangnya aku punya dong, durian kian gue pake durian, udah, gak perlu dijelaskan aja ini enak banget ini enak banget ini enak banget karena sekarang ruangnya tuh ruhanya durian enak juga nih ini enak juga ini gak terlalu manis loh ini suka banget kacang hijau, kacang hijaunya mungkin bari wah ini enak loh aku jadi lebih suka ini kamu? aku suka dua-duanya terus kan ini juga ada bayangan dulu ya sebenarnya kayak ada lontong ada lontong ada juga nasi lontong cam gomek nasi bali terus juga ada ada appetizer ini tuh risol that's it jangan lupa like video ini kalau kalian suka video ini dan juga subscribe kami juga follow instagram jangan lupa datang kesehatan selain juga karena kita tarikan makanan dalam negeri dan makanan tradisional Indonesia ya sampai jumpa di video selanjutnya tadaaa selamat menikmati